Tepatnya pada 1980, ia dan kelima saudaranya diajak ke Indonesia dan tinggal di kediaman kakek dari ibundanya. Saat ayah dan saudaranya hendak kembali ke Belanda, Ida Iyasa memilih untuk melanjutkan pendidikannya di SMA Tarakanita I. Ida Iyasa juga sempat mengambil kursus bahasa Indonesia di Indonesia Koles menariknya. Selama dirinya belum lancar berbahasa Indonesia dan bermain film, suaranya yang kental dengan logat Belanda tersebut terpaksa digantikan oleh pengisi suara. Usai menyelesaikan sekolahnya, pada 1983 Ida Iyasa diketahui menikah dengan seorang pria bernama Esa Putra. Ia bahkan memutuskan untuk berpindah agama ke Islam dan mengganti namanya menjadi Ida Aisyah. Setelah menikah, ia pun melahirkan. Terima kasih telah menonton!